Intro Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tertib lalu lintas, Satuan Lantas Polres Tebu berperan aktif dalam Operasi Keselamatan Tahun 2018. Sebagai penutup rangkaian Operasi Keselamatan Tahun 2018, Satuan Lantas Polres Tebu mengelar apel bersama Komunitas Otomotif Kabupaten Tebu pada minggu pagi di halaman Mapolres Tebu. Apel yang diikuti oleh berbagai perwakilan Komunitas Otomotif Kabupaten Tebu tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Tebu, AKBP Budi Rahmat. Turut dihadiri wakap Polres Tebu, Kompol Yuda Pranata, perwakilan dari Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata, dan Ketua Imi Tebu. Dalam pelaksanaan apel, seluruh peserta membaca ikrar dan juga dilaksanakan penyerahan piagam kepada peserta oleh Kapolres Tebu atas kepedulian dan partisipasi aktif mengwujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka apel Komunitas Keteraan Bermotor yang kita laksanakan sembari pelaksanaan operasi keselamatan tahun 2015. Harapan dan maksud dan tujuannya dengan anak motor ini gimana Bang? Harapan kami jelas mengharapkan kepada rekan-rekan Komunitas menjadi penggerak-penggerak untuk tertibara lintas sebagai pelopor, tertibara lintas baik bagi dirinya, bagi teman-temannya, keluarganya. Jadi dari mereka lah nanti mengajak yang lainnya untuk tertibara lintas. Tadi juga ada sumbangan secara sukarela itu maksudnya gimana Bang? Dan disampaikan kemana? Oh iya, itu tadi aksi spontan itu, aksi spontan tadi. Jadi rekan-rekan Komunitas itu, Pak, kita ngelak. Bagaimana kalau kita melaksanakan tali asyik? Nanti tali asyik itu kita sampekan dengan pandai aslan. Kami menyambut positif, jadi keberadaan mereka sebagai komunitas. Dalam amanat, Kapolres Tebu kembali mengingatkan kepada seluruh peserta apel agar dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas di wilayah hukum Kabupaten Tebu. Selanjutnya, selesai apel, seluruh peserta melakserakan rolling diiringi patwal dengan rute dari Mapolres Tebu dan berakhir di depan Stadion Sports Center Kabupaten Tebu. Dari semua rangkaian kegiatan apel, berjalan dengan lancar dan sukses. Kasat lantas Polres Tebu, AKP Olya Rahmat menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan sekaligus menyampaikan bahwa ada aksi spontan sesudah apel, di mana peserta mengumpulkan uang secara sukarela sebagai bentuk tali asli yang kemudian langsung diserahkan oleh kasat lantas dan anggota didampingi Ketua Pembina Komunitas Otomotif Tebu. Dari Jambi, Mas Mulhadi, Tribrata TV. Salam, Tribrata.